Intro Ya, ini kita akan membahas mengenai Toyota Race Dan juga fitur-fitur apa Atau apa bedanya dengan yang dijual di Jepang Terutama yang tertinggi di Jepang Itu tipe Race, tipe Z yang tertinggi Karena di Indonesia ada beberapa yang downgrade Nah, ini perbedaannya Di pelek sama di body kit Kalau di Indonesia ada GR Sport yang tertinggi Dan peleknya juga desainnya berbeda Lalu kita ke bagian belakang Yang berbeda ini adalah Di fog lamp belakang Di tipe yang Jepang tertinggi Ada fog lampnya, kita tidak ada Tapi kamera mundur, sensor parkir Ada dua tetap muncul di Toyota Race ini Ini untuk buka bagasi Kita ada di bawah logo Toyota Di samping kamera mundur Kamera mundurnya ada di situ Nah, ini kita ke bagian sampingnya Untuk pelet Desainnya berbeda Tadi yang sudah kita tunjukkan Ini menggunakan pelet full hitam Dengan desain yang cukup sporty Dengan ukuran ban 20560R17 Jadi 17 inch ring Dan ada logo GR Sport Nah, ini kita kalau mau masuk mobilnya Kita sudah kiles Ada pencetannya di sini ya Tombolnya tidak terpencet saja Maka akan terbuka dengan spion yang otomatis terlipat Begitupun kita buka Ini spionnya terbuka otomatis Berikutnya kita lihat Di bagian interiornya Sekarang kita lihat di interior dari Toyota Race Sudah cukup modernnya Dengan audio atau layar audio yang Sudah mengambang floating tipenya Seperti desain sekarang Materialnya masih material hard class Material class di depan Bagian depan Dan bagian samping Cuma ini di bagian sendaran tangan cukup empuk Materialnya sudah empuk Yang di bagian sendaran tangan Lalu di bagian pintu Pintu door handle-nya Dengan chrome Dan juga ada chrome juga di bagian Pegangan pintu Ini power windows Sudah auto Yang di bagian pengumuli saja Auto up dan auto down Nyalainya seperti biasa Untuk mengunci Power window-nya Di bawah ada cup holder Ada dua Dan juga ada Untuk dompet Sekitar Untuk dokumen-dokumen Ini cluster-nya MID-nya sudah digital Full digital Dengan tombol-tombol setir Yang cukup lengkap Ini ada di video yang lain Bisa dilihat teman-teman sekalian Nanti di video yang lain saya Setir sudah berbalut kulit Enak digenggam Cukup nyaman Lalu juga di sini ada Tombol pedal shift Untuk menambah dan menggunakan kecepatan Di mode manual Akhirnya juga setirnya sudah Tilt ya Sudah bisa naik turun Sudah bisa diatur Hanya saja memang kekurangan Tidak bisa Belum teleskopik Tidak teleskopik Jadi Kalau bisa teleskopik Lebih nyaman lagi sebenarnya Di sini kita ada cup holder Agar tetap dingin Karena langsung mengarah ke AC Teman-teman sekalian Nah ini kita Tombol-tombol yang tidak ada di Indonesia Ini ada tombol parking Tombol Auto fog lamp Sama auto Start stop Tentara tombol Precuration warning Dan Traction control Tetap ada Lalu ini Untuk kisi-kisi AC Modelnya seperti ini Ada chrome di tengahnya Nah ini untuk AC di tengah Ada tombol hazard di sini Dengan ada chrome ya Lapisan chrome-chromenya Juga di kiri ada cup holder Dan ini ada kita di Laci bagian depan Cukup Ini lumayan lah Cukup bisa Menampung banyak barang Nah ini untuk kluster AC-nya Ini sudah digital Hanya saja memang Kurang lengkap Untuk arah semburan Tidak seperti yang Model yang di Jepang Nah ini Di Jepang ini ada Model arah semburan Dan juga untuk Rear defogger dan front defogger Lalu untuk tombol temperatur Agak sedikit berbeda Lalu ini untuk puter-puterannya Untuk mengurangi Kipas dan juga Mengurangi temperatur Bisa kita atur Dengan tombol-tombol puterannya Ini untuk auto-nya Untuk auto AC-nya Jadi tidak perlu kita atur Dia langsung mengatur Dengan suhu yang ada Nah ini akan tombol AC-nya Ini untuk mengambil udara dari luar Atau tidak Atau cukup di dalam kabin saja Ini tombol Start-stop engine button-nya Lalu ini tombol Ini juga ada Colokannya Ada colokan Untuk USB Yang di Jepang ini ada Bedanya ada untuk Pemanas kursi Atau pendingin kursi Di kiri dan kanan Kita mungkin tidak terlalu butuh Di Indonesia Ini untuk TSS-nya Toyota Safety Sense-nya Sensor-sensornya Ini Sphere-nya masih manual Retrack Dain and night-nya masih manual Lalu ini untuk Sun visor-nya Ada vanity mirror-nya Ada kacanya Di bagian driver Di bagian tengahnya Ada tombol sensor Untuk sabuk pengaman Di bagian belakang Lalu ini untuk lampu Untuk membuka pintu lampunya Apakah otomatis atau tidak Ini untuk lampu Tengahnya Depan Depan kanan-kira Ada lampunya Lalu ini untuk Sun visor Di sebalah penumpang Di sini Sama ya Ada vanity mirror-nya Untuk yang penumpang juga Seperti yang Di bagian driver Untuk jog-nya ini Ini cukup nyaman Dengan desainnya Ini fabrik Dengan sedikit kulit Di bagian pinggir-pinggirnya Side support-nya cukup nyaman Cukup Lebar Dan ini untuk Dibuduki cukup nyaman Teman-teman sekalian Dibuduki cukup nyaman Sekarang sudah lengkapi Dengan Apar Untuk Aslan safety Untuk kebakaran Ini transmisinya CVT Dengan mode manual Bisa dibuat Mode-manual Ram tangan Masih manual Dengan Belum dilapis kulit Lalu ini sandaran tangan Di tengah Lapisannya sudah kulit Lalu tempat penyimpanan Ini juga Bisa Menyimpan cukup Banyak Cukup dalam Disini Mungkin itu dulu Video dari saya Semoga berapa Bagi teman-teman semuanya